Nah guys buat kalian yang sering nanya ya Cado gimana sih wheeloader kalo saat kerja terus kerjanya seperti apa Nah ini gue jelaskan ya Tapi sebelum kita lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe nya Supaya channel ini kita gak leser semakin berkembang Oke kita langsung mulai ya Kebetulan di depan ini ada alatnya wheeloader Dan ini ukuran mini ya Dari brand Songking China guys Nah jadi seperti ini Wheeloader kalo saat sedang bekerja Dia mengandalkan paketnya untuk mengangkat material Mengangkat material Kemudian memindahkan material Biasanya di area tambang ya guys ya Biasanya di area tambang itu dia mengandalkan paketnya untuk mengangkat material Kemudian memasukkan ke dalam brand Nah tapi di video ini atau yang sedang kalian yang lihat ini Ini dia digunakan untuk menghamparkan material atau agregat untuk bahu jalan guys Nah jadi dia digunakan untuk pekerjaan ini Dan disini pun yang diandalkan itu juga sama Dia mengandalkan paketnya Disini dia tidak hanya mengangkat atau memindahkan material Tapi ini paketnya digunakan untuk memadatkan juga ya guys ya Nah seperti ini Kita lihat sendiri Dengan paketnya dia memadatkan material seperti itu Nah untuk diratakan teman-teman Nah jadi seperti itu Jadi ini wheel loader dari brand Sunking Yang SK100 Pro Jadi seperti itu prisi kerja dari loader Sunking Nah Kuncinya dia ini juga di ini ya teman-teman Yang DC loadernya Silinder paketnya Jadi silinder paketnya harus main Supaya paketnya bisa bekerja dengan efek pilihan Jadi seperti itu Untuk wheel loader Sunking ini sendiri Jadi ya untuk area dalam kabinnya masih pakai ini ya Paket kipas angin Belum ada AC Sama seperti Alat berat yang sudah saya review sebelumnya Sudah lengkap dengan AC nya guys Dan Untuk paketnya dia itu pakai 6 gigi Jadi seperti itu ya guys ya Ini adalah gambaran mengenai besi kerja dari Wheel loader Blending wheel loader dari brand Sunking Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Dan Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya